Bagi sebagian banyak orang, makam tentu menjadi tempat yang menyeramkan. Namun bagaimana jika Anda memiliki rumah di tengah makam? Seperti yang ditempati Edi Ronggo berusia 61 tahun sekeluarga. Edi bersama istri dan ketiga anaknya menempati rumah di tengah makam Embah Ronggo Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Ronggo Molio, Kecamatan Tuban. Rumahnya di tengah makam viral atas unggahan akun TikTok anaknya, Selvi Jungkung, hingga ditonton 3,4 juta, dengan 8.115 komentar dan dibagikan 1.825 kali. Di rumah warna hijau tersebut, Edi kini tinggal bersama istri kedua Niken Sari berusia 57 tahun dan ketiga anaknya Winda Kristiani berusia 37 tahun, Dwi Selvi Indrawati berusia 28 tahun dan Bagus Pamungkas Dutaningadil berusia 19 tahun. Seperti rumah ini sejak 1982, Pak. Kondisinya sudah seperti ini dulu? Ya, dulu masih rumah kayu dan bambu. Kalau kondisinya seperti di tengah makam ini, memang sejak dulu ini? Memang sejak dulu ada di tengah makam. Terus rumahnya di renov, Pak, ya? Ya, di renov tahun 2004. Pak, ada hal yang menarik nggak, Pak? Mungkin yang sangat berkesan saat mengundi rumah ini, Pak. Ya, ada, Mas. Jadi, salah satunya seperti ada kamu yang tiba-tiba menghilang. Sepasang suami istri datang ke tempat saya dan ditemui dengan almarhum istri saya pada saat itu. Ketika kami persiapkan permintaannya, minta air putih, tiba-tiba orang-orang itu tidak ada. Itu malam, Pak? Malam. Tengah malam, ya? Malam, tengah malam. Tengah malam, ya? Bisa dikatakan dini hari. Dini hari, ya. Pasang suami istri. Kalau yang ketuk-kutuk pintu hilang kan sudah biasa, Pak? Kalau hal semacam itu tidak-tidak terhitung, Mas. Kalau ketuk-ketuk pintu lantas hilang. Itu bahkan waktu itu saya sedang di luar dengan istri saya. Tiba-tiba pesawat televisi nyalas di diri, itu pernah terjadik juga. Yang memangku makam dan berhadapan langsung dengan makam, ya memang hanya satu-satunya ini, rumah sepahit.